Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Viral kisah dibalik foto anak suju di kaki ayahnya yang bertangan satu Setiap orang tua pasti ingin menyekolahkan anaknya setinggi mungkin Agar nasib hidupnya lebih baik lagi Tak peduli seperti apa kondisi fisik dan keadaan ekonominya Sosok orang tua akan bekerja keras Demi mendapatkan biaya untuk menyekolahkan anaknya Jadi sudah sepatutnya kita menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua Atas jasa yang mereka berikan selama ini Seperti yang dilakukan pemuda yang baru lulus kuliah ini Yang suju di kaki ayahnya yang bertangan satu Untuk menunjukkan rasa terima kasih Karena telah membiayai pendidikannya sampai lulus Dalam sebuah foto yang diunggah ke media sosial Ayah pemuda itu terlihat tidak memiliki satu tangan Sementara anaknya dengan seragam kelulusan Terlihat bersujud Sontak saja foto ini membuat banyak netizen terharu Ayah pemuda itu dikabarkan sangat miskin Ia hanya bekerja selaputan sebagai tukang kayu Meskipun demikian Ia tetap bekerja keras Demi menyekolahkan anaknya meski hanya menggunakan satu tangannya Karena kerja keras ayahnya itu Sang anak rela bersujud di kaki ayahnya Setelah lulus kuliah sebagai bentuk rasa terima kasih Wah hebat ya ayah pemuda itu Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton